hai 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 anjay panas Hai woohmatullahi wabarakatuh jadi kali ini kita mau service ini eh letar restart pemanas bahan bakar solar ini jadi kendalanya itu coba kita lihat ya ini kendala kita ini udah bongkar biar kelihatan jelas dulu oke jadi kita nyalain dulu tombolnya disini oke ini suhunya kita naikin dulu ini untuk sensornya juga dia udah agak error ya dia kebacaan disini suhu 39 ya jadi healnya sebenarnya disini gak masak gak mungkin 39 gitu ini order oke jadi ini kita nyalain dulu ini udah mulai tersetat-setat tampinya nah coba kita lihat nah nah udara normal ya ini ada sekitar 7 bar ya kurang lebih 7 ini ada masalah yang tidak masalah ini ya ini disini filter udara kotor banget nah kita kasih supaya udara berlebih ke situ ya oke itu masalahnya jadi ini filter udara apa di tekanan angin stabil ya cuman api agak tersetat ya coba kita lihat dia bisa tahan berapa lama gitu selamat menikmati oke selamat menikmati selamat menikmati video ini sampai selesai jadi ini proses pendinginan ya jadi setelah mati tadi dia si kipas gak langsung mati nah dia ada timer nih biasanya timer sekitar 2 menit ya jadi ini harus jadinya kalau gak ada proses pendinginan begini ini kan tungku panas nih sebelah sini tungku panas nanti bisa kebakar ke kontrol panel atau ke kabel-kabel yang disini nih biasanya yang kalau pemanas yang model begini yang disambung langsung ke tempron nah itu gak bisa ya karena kalau ditempron langsung cut off sekaligus dia gak ini proses pendinginannya gak berjalan ini kipasnya nah jadi dia harus ada proses pendinginan dulu jadi nanti kira-kira ditiup sekitar 2 menit ini tungkunya biar dingin baru dia mati gitu sekarang ikut timer ini nih nah ini indikatornya fan ya untuk dapetik nah kalau lagi running yang atasnya nih yang gambar yang gambar api ini nih jadi ini coba nanti abis ini kita coba nyalakan lagi ya jadi biar teman-teman semua jelas juga permasalahannya ini step by step nanti kita tunjukin jadi tadi kendalanya tiba-tiba mati ada error di pembacaan suhu ruang ya pembacaan ini nih jadi kemungkinan ini nanti kita ganti awalnya ini masalahnya nozzle bermasalah gitu cuman udah coba kita bersihin dia lanjut bisa running lagi nih setelah dibersihin running lagi gak tau ini nozzle nanti bermasalah lagi apa enggak kita benerin dulu ininya ya sensor ini nih setelah sensor ini beres dia gak ada error lagi baru kelihatan nih kita tes agak lama baru dia nanti kelihatan gitu bener apa enggaknya coba kita tes nah dia pembacaan suhu sekitar sini dia ngebaca sekitar 39 ya nanti ini udah-udah error ini udah gak bener gitu nanti kita coba tes si sensor ini kita masukin ke air nah ini sensor kita masukin ke air nah dia arusnya kan turun ya nah ini sensornya ngaco ini jadi dia kondisi di dalam air pun dia tetap gak mau turun ya turunnya pun lambat banget arusnya dia drastik turun ini kondisi air kurang lebih kan 20 derajat ya dia masih matang di atas 30 masih lama banget turunnya jadi ini kalau pembacaan suhu ruangnya dia gak melewatin 40 dia bakal normal gitu cuma masalahnya kan ini naik terus ya tadi udah 39 naik ke 40 kalau dia bisa baca suhu ruangnya stabil kayak model kemungkinan sekarang kan suhu ruang suhu disini sekitar 33 34 ya kalau tetap segini gitu itu gak masalah nah ini cuman masalahnya kan dia belum apa-apa kebaca suhu sama dia sekitar 39 40 sensor udah kita lepasin jadi sensornya di belakang ya ini tidak terpengaruh panas dari tunggu sini jadi ini suhu luar ruang sekitar 36,8 ya ini udah mulai terpengaruh panas jadi anginnya kesini tapi di ini ini juga sama ya jadi kemungkinan normal ini pembacaan suhunya jadi tadi sedikit dikagetkan saja pakai air ya itu ini juga mengikuti sekarang 37 36,3 nah yang ini naik terus dia yang pembacaan suhu yang di pemanas nanti kita lihat dia kalau naik lagi sampai 40 lewat berarti bakal error lagi jadi dia masih udah stabil ya kebacanya untuk di dalam termometer sendiri 33,8 nah ini suhu luar yang pembacaan sensor ini 36,1 jadi dia pakai double sensor ya in-out nah untuk potnya sendiri ini pakai sensor jadi di pembacaan suhu di alat dia ada kenaikan lagi ke 38 ya untuk yang disini dia masih bertahan di 36 ya udah stabil pembaca di 36,2 nah untuk di pemanas dia naik terus sekarang 38 dia kalau terus-terusan naik akan ketemu emang lagi nanti ini kita dekatkan ya ya untuk pembacaan suruhnya kita bikin berdampingan nih nah untuk potnya sendiri di bawah sini malah lebih lentah ya ya 35,7 35,7 nah sebetulnya untuk di pemanas dia naik terus sampai ke 40 A39 sekarang kita tunggu dia mau naik sampai seberapa ya dia akan ketemu error lagi nih kalau naik terus begini nah ini yang 36,1 sekarang untuk pembacaan di termometer ya untuk di pemanas solar sendiri sekarang dia 40 ya ini dia mati lagi nih jadi ini salah ini salahnya kenapa jadi dia bacanya naik terus ya jadi suhunya nggak aktual untuk pembacaan suruhnya di kandang gitu jadi aktualnya ini pembacaan suruhnya 36 ya jadi pleset pleset terus jadi ini kalau dipakai untuk brooding nggak bakal benar gitu jadi perlunya teman-teman buat ngecek alat benar apa nggak gitu supaya dapat hasil brooding yang maksimal gitu alatnya juga harus kita pandingin dengan termometer yang lain jadi jangan kandelin yang disini aja jadi kalau udah mulai nggak beres kalau perlu tinggi kandang berarti mungkin dengan alat pemanasnya itu ada yang nggak beres juga jadi suhu yang disini ini piktif ya ini suhu piktif nah ini suhu aslinya sekarang 36 ya nah ini yang besar ini dia termometer dari pemanas solar ini yang kecil ini dari ini dari pembaca suhu ini termometer yang ini digital ini nah dia nyampe ke 40 ya mati ya error ini jadi bukan karena suhunya beneran nyampe ya karena dia pembacaan suhu yang di pemanas ini error jadi harusnya nggak 40 harusnya suhu yang terbaca itu segini 36 jadi ini piktif ya piktif jadi ada selisih yang terbaca disini 40 karena disini kita maksimalnya di 40 nah sebenarnya suhu ini yang di alat ini ini bisa naik terus pembacaannya karena dia udah bermasalah ini sensor ini sensor suhunya jadi nanti kita coba akalin pakai sensor suhu yang biasa ya yang bukan bawaan dari alat ini mudah-mudahan akur ya suhunya kita pakai yang kecil ini ya mudah-mudahan akur lah nah ini yang ini nanti kita potong kita ganti sama yang ini ini setelah ganti sensor pakai yang kecil begini nah ini udah agak normal ya sekarang mudah-mudahan normal lah ini agak angin makin stabil kita cek disini api juga bagus ini apinya ya oke segitu saja dulu untuk tips-tips untuk penganas solarnya ya jadi ini yang 30 kW ya tadi saya lupa nggak dilihatin yang ini jadi apinya jadi keluar begini kita lebih gede ya karena ini diganti pakai nozzle 60 kW ini nozzle 60 kW jadi apinya lebih besar ini keluarnya sementara casingnya kecil jadi apinya nggak keluar begini jadi ini 30 kW rasa 60 kW gitu jadi lebih panas gitu memang lebih boros tapi memang ini dipakainya juga di kandang besar sih jadi biar panasnya lebih lebih besar dari yang sebelumnya jadi sampai jumpa di video di video sampai jumpa di video